Intro Nice, very good Halo semuanya, gue Hiplay Dan juga kita balik lagi ya di video gameplay gue Dari lagi-lagi game 300 heroes ya Jadi terakhir itu gue bikin gameplay dari karakter Leysia Dari anime Beatles ya Kalau misalnya lo belum cek gameplaynya Gue bakal taruh link di bawah Kalau misalnya juga lo belum ngecek ya gameplay karakter-karakter gue yang lainnya Yang sempet gue bikin dulu ya Lo bisa lihat di sebelah sini ya Tempatnya di sini Lo tinggal masuk ke bagian Youtube channel gue Lo masuk ke playlist Terus lo ke section 300 heroes nya Klik juga playlistnya nanti otomatis Banyak banget disitu playlist-playlistnya ya Dari karakter yang udah gue bikin gitu loh Jadi semoga itu bisa agak sedikit Ngebantu kalian ya khususnya Kalau misalnya lo bertanya kayak Bang udah pernah bikin gameplay dari karakter ini belum Ataupun yang ini belum Seperti itu ya Oke jadi karakter hari ini Gue ngebahas karakter bernama Kira Yoshikage ya Itu adalah salah satu karakter dari anime series Yang bernama Jojo's Bizarre Adventure ya Tentu juga emang Kira Yoshikage ini baru banget di add ke gamenya Jadi belum ada banyak banget informasi terkait dengan skillnya gimana gitu loh Jadi kayak gitu ya Khususnya buat video kali ini gue gak tau nama skillnya apa Tapi yang gue bisa ngasih tau adalah skillnya itu ngapain doang gitu loh Jadi kayak gitu ya Jadi juga Kira Yoshikage ini Dia stand user sama Tipikal dengan Jojo's Bizarre Adventure series yang lainnya ya Kayak lo ada Jotaro Lo ada Dio Lo ada si Giorno gitu Dia sama seperti itu Cuman jam tayangnya agak Gak begitu banyak ya Kalau buat si Kira Yoshikage ya Dia tentu ada itunya ya sih Ada tayangnya Tapi gak sebanyak kayak yang lainnya gitu loh Jadi ya Jadi langsung kita bakal diskusi Karakternya guys ya Tentu emang biasanya emang agak Kompleks nih hero nya ya Karena emang cara main itu super unik ya Jadi sekaligus bakal kita bahas disini ya Oke jadi skill satunya Skill satunya Gue gak tau ini nama skillnya ya Tapi gue cuma bisa ngasih tau skillnya ini ngapain Oke jadi sekali lagi ya Skill 1 Gue gak tau skillnya apa Tapi si Kira itu bisa kayak nyuruh standnya tuh buat nonjok gitu loh Istilahnya gitu sih Gue gak tau men gimana simpelnya gitu loh Jadi dia Jadi khususnya buat si Kira ya Jadi kemanapun arah kursor lo berada Dia bakal kesitu skillnya Jadi letak posisi skill buat Apa namanya mining skill ya si Kira ya Jadi tergantung dari letak posisi kursor kalian gitu loh Jadi gak sembarangan kayak point and click doang gitu loh Istilahnya gitu sih guys ya Oke itu juga skill keduanya Gue gak tau apa Tapi gue sebutnya raining bubble lah Gue gak tau men Ini nama yang gue ngarang ya Ini bukan namanya men Oke namanya tuh raining bubble Jadi dalam arti itu standnya si Kira Ini dia bakal nonjokin gitu loh Sama kayak punya Jotaro kayak Ura 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 gitu Cuman kalo si Kira ini dia tuh kayak Nonjokin gelembung gitu loh Jadi nonjokin gelembung Terus nanti gelembungnya tuh Ada form fisikalnya gitu loh Jadi kalo misalnya emang dia kena kesitu Ngedamag gitu istilahnya Musuh bakal kena damage gitu Simpelnya seperti itu ya Itu juga kita skill ketiganya Gue gak tau nama skillnya apa Gue sebutnya marking aja nama skillnya ya Jadi ini skillnya ini Lo buat ngasih debuff Khusus buat ke musuh ya Jadi lo bisa ngemark musuh Tandain musuh ya maksud gue Terus nanti musuhnya tuh ada kayak Debuff di atas kepalanya Debuffnya ini kalo menurut dari orang yang Sempet translatin skillnya Bisa nge slow musuhnya Nge stun Sekaligus kalo misalnya lo ngehit karakter itu Damage lo bertambah ya Khusus buat karakter yang kena tandanya itu Jadi kayak gitu sih Oke ya Terus juga kita ada skill ultimate nya disini ya Ini yang bikin si Kira ini unik cara mainnya Jauh berbeda dengan typical hero Yang pernah ada di semeluruh game MOBA yang ada Bisa gue bilang ya Maupun lo MOBA Legend Mau lo AOV Mau lo Onmyoji gitu loh Mau lo League of Legends Ini paling beda sendiri coy Dan ini cukup keren banget sumpah skillnya Jadi gue sebutnya ini Stand support gitu loh Namanya stand support ya Kenapa kayak gitu Jadi Kira itu bisa mark ke musuh Jadi kalo misalnya mark Eh bukan mark ke musuh Sorry sorry Maksud gue bisa mark temen Jadi anggap aja stand nya si Kira itu Masuk ke temennya Ke temennya ini gitu Nah jadi tergantung dari Gimana si Kira ini mainin Kursornya Jadi kalo otomatis lo pake skill ini ke temen Stand lo itu ada di dalam temen lo gitu loh Jadi si Kira itu gak bisa nge-hit biasa Tapi sebagai gantinya dia bisa agak di belakang buat nge-support Terus juga skillnya itu bakal keluar di temen kalian Kayak gitu loh istilahnya Istilahnya kayak gitu men Jadi ini tentu emang ada beberapa tipikal support yang bisa kayak masuk ke dalam temennya buat ngebantuin Tapi ini jauh berbeda ya Jauh beda banget gitu Jadi kayak gitu guys ya Jadi ini lumayan unik banget cara mainnya gitu loh Jadi ntar kalian bakal liat deh istilahnya kayak gitu ya Jadi juga semakin kalian naikin ininya Jadi semakin jauh jangkauannya gitu loh Karena kalo misalnya lo mau pake skill ini ke temen itu ada jaraknya gitu minimal ya Tapi kalo misalnya udah masuk ke dalam temennya Skillnya ini Kira itu dapet movement speed ya Nambah SPD gitu loh Jadi enak banget sih Kurang lebih nanti kita bakal liat ya Oke jadi itu introductionnya Dan juga dari gameplay Kira ini Dia tuh kayak bruiser gitu men Jadi juga Kalo gue liat disini Gameplaynya Kira tuh kayak Lo bisa maju gitu loh Tapi lo bisa support juga Enak sih gitu loh istilahnya ya Oke jadi itu introductionnya buat si Kira ya Jadi langsung aja kita loncat ke gamenya Dan langsung aja kita mulai Oke guys kita udah di dalam gamenya ya Jadi unik banget sih ini si Kira ini ya Jadi gitu sih Jadi gue ambil ini Sama juga pot 3 Tapi Kira ini enaknya ya Dia tuh terus terang buildnya gitu loh Dia tipikal DPS fisik ya Tapi cara mainnya tuh yang bikin unik men Jadi kayak gitu sih Jadi gue liat Jadi skill ultimate itu udah pasti otomatis kebuka ya disini Jadi Menurut gue Apa namanya Emang wajib sih Karena emang ini key banget Ini kunci banget Kalo misalnya lo mau optimalin Gunain pake si Kira ya Oke jadi kayak gini ya sistemnya Jadi Apa namanya Kalian harus deket-deket sama temen kalian Buat pake skill ini Jadi kayak gak bisa dari jarak jauh gitu Jadi semakin dilevellein Itu semakin bagus Nah jadi Kira itu bisa ini men Manifestasi kayak gini ya Jadi lo bisa liat disini Ada lingkarannya Jadi kalo si Kira ini Keluar dari lingkarannya Dia hilang itu standnya gitu loh Nah jadi disini Apa namanya Gue bakal peragain ya Kalian bisa liat ya Kayak gini ya Dia tonjokannya Kayak gini kan Keluar gitu Nah tapi kalo gue Link ke temen gue Rasanya seperti ini nih Jadi stand si Kira itu ada di dia Jadi kalo misalnya gue Tergantung dari kursor gue kemana Dia keluar dari temen gue yang gue kasih standnya ini gitu loh Dari ultimate nya Dan lo bisa pindah-pindah juga gitu Pindah-pindahin ke temen-temen Jadi ini kuncinya main Kira tuh dari sini guys Jadi ini Keren parah sih kalo bisa gue bilang gitu Jadi Apa Ini gameplaynya Tapi selama lo Kenain buff ini ke temen lo Lo gak bisa nge-hit biasa ya Gak bisa hit biasa Jadi bener-bener cuma bisa gunain skillnya doang gitu Kalo misalnya kalian mau ilangin Kan harus minimal ngejauh gitu loh Biar bisa balik lagi ininya Mode normalnya gitu loh Kayak gitu guys Alright Itu tambahannya ya Dan juga Kira itu Sama sekali gak ada mana guys Jadi enak banget hero nya Sumpah Oke Very good Jadi ini Main Kira Susah-susah gampang ya Kok juga bisa stand ini ke creepnya loh coy Bisa stand ini ke creep juga Tenang aja gitu Jadi gitu ya Kalian juga tuh Kalian gak bisa hit biasa ya Kalo kalian pake skillnya gitu loh Jadi karena emang gue Nge-support disini ya Ternah masuk juga buat skill 1 nya guys ya Jadi kayak gitu tuh Lo bisa liat dia keluar dari temen gue Jadi skill 1 sama 2 nya doang Yang bisa keluar dari itunya Keluar dari temen istilahnya Oke jadi kita ambil dulu nih kalian bisa hit biasa ya Hai Oh 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 selamat menikmati nice jadi mainnya susah banget men ini pakai kira sih kalau lo belum biasa ya tapi ini keren sih keren banget sumpah no 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 kasih gue nah nah Terima kasih telah menonton! Jadi kira DPS tapi buildnya gitu men gitu Susah juga sih istilahnya gitu Tapi yang bikin gak enaknya tuh lo gak bisa cancel skillnya gitu loh Jadi lo harus keluar jauh gitu loh Jadi agak susah juga sih Beri sepatu dulu Jadi kuncinya lo harus main in ultimate-nya men Agak susah juga gitu istilahnya Gimana ngomongnya Pulanya juga cepat sih lagi pulak gitu Terima kasih telah menonton! Jadi gitu lo intimidasi lawan-lawan lo men Gitu loh istilahnya Jadi enak juga tuh Dapet bonus movement speed gitu loh Kalau lo pake skillnya gitu loh Agak gimana gitu Nice Very good Back 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 dulu back dulu Nice Nice Jadi kalau lo itunya Baru lo bisa farming ya Agak susah banget sumber tadi tuh Karena lo harus apa ya Kayak tau temen lo dimana Lo constant jaga jarak gitu loh Biar gak hilang standnya gitu loh Jadi gitu sih Kalau lo kayak lagi kayak gini nih Baru ya agak enak sih gitu istilahnya Jadi ya nyantai aja Makan waktunya aja disini gitu istilahnya Ya Jalan Terima kasih telah menonton! 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 Waduh gue ke creep ternyata Ini enak banget Sumpah-sumpah ini Oke nice Hancur dia Very good Hancur dia 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 Hancur dia